Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita di pekan kedua Robiul Awal 1445 Hijriah dalam sebaik-baik keadaan salawat salam Mugi Panjenengan Kulau Sami ringan enteng mengiktikotkan di dalam hati tanpa ragu bahwa sebaik-baik hamba yang Allah hadirkan untuk kita contoh dan tiru kita uswah kutuai adalah Rasulullah SAW lidah lisan kita juga dimudahkan untuk melafatkan dan semoga tubuh kita juga diistikomahkan untuk idbah atas apa yang telah beliau contohkan dalam fragmen kehidupan terbaik sepanjang beliau memimpin umat hingga wafatnya para bunda yang dirahmati Allah tadi informasi dari kusbuat hari ini LCD dan screennya tidak ada karena sedang dipakai di luar sehingga Panjenengan menggunakan imajinasi membayangkan tapi jangan membayangkan yang enggak-enggak bayangkan yang iya-iya saja pagi hari ini sejatinya kita akan mengkaji secara khusus berkaitan dengan saat-saat ketika Rasulullah semakin atau Muhammad bin Abdullah belum jadi Rasul semakin dekat dengan hari pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul akan tetapi bersebab memvisualkan tidak gampang maka saya mencoba untuk mengambil jalan tengah yang pertama tetap membawa Panjenengan pada keadaan atau kondisi jelang Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang kedua kita sambungkan dengan betapa Allah subhanahuwata'ala memang yang memerintahkan panjenengan kulau sami kedah sinau kedah belajar kedah mengertasi kehidupan sebaik-baik menungso sebaik-baik hamba sebaik-baik makhluk yakni Rasulullah sallallahu alaihi wassalam salah setunggaling ayat ingkang nyebatakan kewajiban Panjenengan kulau sami kedah belajar sejarah kehidupan Kanjeng Nabi hingga menikau ayat ingkang Panjenengan waos minimal 17 kali dalam sehari kalau minum obat berapa kali bu enggak mesti bu ya ada yang cuman sekali dan dua kali ada yang tiga kali bahwa kata bunda setelan kalau makan bun tiga kali ada bunda yang dua kali ada yang bunda tidak makan sama sekali karena ingin dietnya lancar jadi bunda yang dirahmati Allah dalam satu hari 17 kali ayat ini kita baca yakni di dalam Al-Qur'anil Al-Qur'anil Karim surah Napa pun loh yang jenengan waos pitulas ping pitulas kalau Al-Fatihah Panjenengan tidak diminta oleh Allah membaca Al-Baqarah 17 kali sehari tetapi yang diwajibkan atas Panjenengan dan saya membaca 17 kali dalam sehari hanya surah Al-Fatihah surah yang memiliki banyak nama diantaranya Umul Kitab diantaranya As-Sab'ul Mas'ani tujuh ayat yang diulang-ulang yang diantara tujuh ayat tersebut di posisi keenam dan ketujuh itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bunda saya kita semua untuk memohon kepada Allah jalan yang jalan yang apa? lurus tapi jangan dibayangkan jalan lurus meniko kadus jalan tol jalan tanpa hambatan enggak begitu jadi seringkali Allah subhanahu wa ta'ala dawuh datang Al-Quranul Karim itu difahami secara kurang tepat oleh manusia termasuk kaum muslimin ketika kita melafatkan kalimat ihdinas suratul mustaqim tunjukkan kami Ya Rabb Ya Allah jalan yang lurus maka Allah memberikan penjelasan subhanahu wa ta'ala Allah memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan suratul mustaqim itu agar supaya enggak salah karena banyak manusia mengira ketika Allah menyampaikan suratul ladhina an'amta alaihim jalan orang-orang yang Allah berikan apapun an'amta kenik matan alaihim atas mereka kadang panjeningan kulosami menganggap kenikmatan yang ada di dalam ayat ini adalah kelapangan kelonggaran kesuka citaan kegembiraan itu yang disebut nikmat padal enggak kekayaan gampangnya mencari duit itu yang disebut kenikmatan dalam ayat ini makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan ayat tersebut dengan kalimat wair il mazdub hehehe 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 apa-apa kreatif gue kalau yang begitu ibu-ibu kan jadi aneh itu ya kalau anak-anak mah biasa jadi yang dimaksud dengan suratul mustatim jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai serta bukan jalan orang-orang yang sesat bisa sebutkan bun contoh orang yang Allah murkai dalam Quran cintan bu yang Allah murkai pada mereka cintan bu buahnya Abu Lahab satu terus bun Fir'aun dua jenengan bilang Abu Lahab bilang Fir'aun mesti menatap saya begitu eh terus siapa lagi bu kanan anaknya Nabi Nuh alaihissalam pun Stunggal Mali banyak sebenarnya Stunggal Mali pun jenengan kalau duduk-duduk lemah nemundunya nemuh harta namanya padahal koron itu hidupnya dimana bu di Mesir hartanya kita sebut sampai ke Indonesia saking sugei sugei jadi para bunda yang dirahmati Allah agar supaya jalan putih itu kelihatan Allah menunjukkan jalan kelam juga jalan yang gelap agar supaya warna putih itu tampak lebih cemerlang lebih padang lebih glowing maka Allah menyertakan jalan yang gelap jalan yang hitam jalan yang putih ini adalah jalan para nabi jalan para rasul jalan para awliya sedangkan jalan gelap jalan kelam ditunjukkan oleh Allah pada Fir'aun Balam Kanan Hamam Korun Amrubin Hisham Abu Lahab dan seterusnya orang-orang yang jalannya gelap agar supaya mudah bagi panjenengan untuk memilih jalan yang terang ditunjukkan ini loh jalan gelap dan diantara jalan terang itu adalah jalan yang dilalui oleh Nabi dan Rasul tercinta kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini jalan yang paling benderang sehingga karena jalannya benderang harusnya mengikutinya tidak sulit saking padangi saking jelasin harusnya mengikutinya tidak sulit tidak rumit tetapi menjadi sulit dan rumit kalau kita tidak benar-benar belajar mengetahui kehidupan beliau sehingga mempelajari kehidupan Kanjeng Nabi adalah hal yang wajib dan niscaya bersebab apa Allah dalam surah Al-Ahzab 21 Sambon Dawuh A'udzubillahimina syaitanir rajim lakotkana lakum fi rasulillahi uswatun timangkana yarjulloha wal yaumil akhir wadzakarallaha kasirah Jadi belajar kehidupan Kanjeng Nabi menjadi hal yang wajib Subhatus Panjenengan Kulosami mendapatkan berkah cinta Allah mengikuti kehidupan orang yang kita cintai dengan cara mengetahui jalan hidupnya dan diantara jalan hidup rasul lah kita mulai masuk bab intinya ketika beliau memasuki usia 38 tahun kalau 38 tahun kan usianya diatas Panjenengan jadi waktu itu usia rasulullah 38 tahun beliau mengalami apa yang disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah apapun ar-ru'ya as-sadiqah mimpi yang selalu ketika bangun jadi kenyataan pernah bu? halo? mimpi dikirimi tetangga apem ternyata ketika bangun sudah ada apem karena suami kita beli ada mimpi itu yang ketika bangun jenengan seneng ada mimpi itu yang ketika bangun Panjenengan derdek ada mimpi yang ketika Panjenengan bangun itu nangis kata bunda ada mimpi yang ketika Panjenengan bangun kecewa mimpi mendapat undian dapat alpat bangun getun pengen turun meneng supaya mimpi berlanjut dan mimpi itu dalam syariat bun terbagi menjadi tiga yang pertama mimpi bersebab dorongan pikiran dan hasrat yang tidak terpenuhi di saat kita bangun di saat kita melek sebelum tidur panjenengan kundur saking masjid awliya stono gedong ini menuju rumah sampun nginting-nginting apapun nginting-nginting itu nginting-nginting pokoknya nanti kalau saya pulang saya akan beli ruja ulek di mana itu ternyata di alun-alun tutup rumah panjenengan misalnya gak dilue lewat kola tutup panjenengan masih tidak putus asa insyaallah nanti di pasar keras masih ada sampai sana ternyata yang jual ruja mantu lengkap lah sudah panjenengan nginting-nginting ruja ora oleh karena saking capeknya muter-muter ketiduran dan mimpi makan ruja itu mimpi yang tidak ada kaitannya dengan kebenaran apapun kecuali karena pengen tapi ora jadi cuman pengen tok tapi kemudian tidak keturutan akhirnya terbawa dalam itu yang pertama yang kedua mimpi yang syaitan masuk di dalamnya mimpi dikejar kuntilanak satu kombi sehingga pada saat tidur itu nafasnya tersengal-sengal sampai bangun saking tegangnya dan khawatirnya dan diantara kuntilanak yang mengejar dia ternyata dikomandani oleh suaminya ini pasti sedang ada masalah dengan suami itu jadi ini mimpi yang syaitan ikut masuk di dalamnya yang ketiga lah ini ar-ruqya as-sadiqah mimpi yang katakan jenabi mimpinya orang mu'min itu adalah seperempat puluh enam kenabian mimpi seorang mu'min kata rasulullah sallallahu alaihi wa'alihi wasallam itu seperempat puluh enam kenabian seperempat puluh enam itu kurang lebih gambarannya begini dari empat puluh enam kali mimpi sekali menjadi kenyataan itu seperempat puluh enam jadi orang-orang mu'min hari ini kata rasulullah terputuslah seluruh terputuslah seluruh wahyu ketika kanjeng nabi wafat kecuali mimpi yang dititipkan ke dalam tidur orang mu'min dan mimpi seorang mu'min itu seperempat puluh enam kenabian artasipun kadang panjenengan mimpi dan benar-benar ketika bangun menjadi kenyataan dan di dalam mimpi ini para bunda yang dirahmati Allah syariat mengatur bahkan di dalam surah yusuf surah yusuf surah pintan bu sebena 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 satu hatiha dua albaqor ya sowe bu surah ke-12 surah ke-12 adalah surah yusuf dan surah yusuf ini oleh Allah surah yang diawali dengan kisah mimpi ujungnya mimpi yang menjadikannya saking indahnya kisah ini sampai-sampai Allah di ayat ketiga menyebutkan dengan kalimat Allah menyebutkan di ayat ketiga bahwa kami ini telah menceritakan dengan penceritaan terbaik sebaik-baik kisah kisah siapa bu tadi yusuf nabi yusuf itu yang jenengan kenal apanya nah itu nah itu masalahnya disitu hehehe untung saya itu tidak cakep seperti yusuf cakep bahaya dan itu sengatan bunda gambarannya ini surah yusuf ini turun pada saat kanjeng nabi mengalami tahun-tahun duka cita yang disebut dengan amul huzni amul huzni tahun-tahun duka cita tahun ketika kanjeng nabi diboikot 3 tahun tahun ketika beliau ditinggal wafat sang paman abu tolib tahun ketika beliau harus kehilangan seorang wanita sosok yang paling beliau cintai bahkan seumur hidup beliau tidak pernah bisa move on kanjeng nabi itu tidak bisa move on dari wanita ini siapapun sayidatina hadijah karena kita orang jawa biasa menyebut siti khadijah sayidatina hadijah wanita yang paling kanjeng nabi cintai yang tidak pernah bisa lepas dari hati beliau bahkan ketika beliau menikah dengan sayidatina Aisyah Sofia binti Huyai Umul Salamah Maria Al-Kiptia Zainab binti Jas Rasulullah tidak pernah bisa move on dari hadijah saking wanita ini menyita hati sang suami ya panjeng ngan harusnya begitu menyita hati suami saking apanya saking takwanya saking taatnya pada Allah dan suami saking support sistem terhadap suami saking mau mengalahkan egonya untuk medium tumbuh kembang kepemimpinan suami sampai-sampai Rasulullah SAW gak bisa move on karena hadijah ini wanita yang tidak pernah ngeluh pada rasul pernah ngeluh pada suami bu sudah gagal jadi hadijah sudah wanita yang tidak pernah ngeluh pada suami kita baca siro itu mentakjubi ini memang wanita luar biasa jauh lebih kaya dibanding kanjeng nabi ketika menikah gak artinya suaminya dibanding belia itu jauh dibawahnya secara materi tetapi kemudian belia justru menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah sang suami untuk kepentingan dakwah sang suami hingga kemudian meninggalnya seluruh hartanya habis wanita yang menyiapkan dirinya untuk tumbuh kembang potensi kepemimpinan sang suami ini yang gak akan pernah bisa dilupakan sang suami gak bisa move on bahkan ketika hadijah wafat Sayyidatina hadijah wafat kanjeng nabi sejatinya gak pengen nikah kalau gak didorong-dorong nafisa kalau gak didorong-dorong khawla binti hakim karena melihat kanjeng nabi seperti kehilangan satu sayapnya maka para bunda yang dirahmati Allah kisah Yusuf menikah diturunkan Allah saat kanjeng nabi sewedih bukan sedih bu sewedih 3 tahun namanya amul huzun atau tahun kesedian dan disaat itu Allah menurunkan surah Yusuf untuk apa? menghibur berarti salah satu fungsi kisah salah satu fungsi surah Yusuf di dalam kehidupan Rasul adalah menghibur kesedian surah Yusuf itu diturunkan oleh Allah untuk menghibur kesedian surah Yusuf itu diturunkan oleh Allah untuk menguatkan dan memperkokoh hati sang nabi Rasulullah SAW surah Yusuf itu tidak diturunkan untuk membuat obat ganteng bayi karena bayi yang lahir itu tergantung bapak dan ibunya wajahnya kok wajahnya kuincong padahal bapak dan ibunya tidak glowing curiga apa? jangan-jangan bayinya tertukar jadi surah Yusuf itu dibaca bukan pada wanita hamil tapi justru pada orang-orang yang mengalami kesedihan Rasulullah SAW sedih diturunkan Allah surat itu kenapa kau diturunkan surah Yusuf agar supaya kanjeng nabi menjalani hidup yang penuh dengan ujian cobaan itu bisa tegar bahkan seorang nabi pun butuh support baik dari manusia maupun dari langit agar supaya tetap memiliki ketegaran termasuk kanjeng nabi Rasulullah itu bisa ditegarkan oleh Allah pasti tapi ternyata Rasulullah juga bisa ditegarkan oleh atau bersebab istri-istri beliau istri-istri beliau kalau saya istri saya bukan istri-istri saya bukan istri saya tapi kalau Rasul ditegarkan oleh istri-istri beliau salah satunya Ummu Salama Zainab binti Jas dan seterusnya para bunda yang dirahmati Allah kembali kepada mimpi karena kanjeng nabi di usia 38 tahun mulai mengalami ar-ru'ya as-saddiqoh contoh ar-ru'ya as-saddiqoh di dalam surah Yusuf ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan A'udhu billahi minas syaitanir rajin idha qal ingatlah ketika telah berkata siapa Yusuf kepada siapa li'abihi kepada abahnya jadi nabiullah Yusuf alaihissalam pun bermimpi apa mimpinya dikisahkan diceritakan mimpi itu kepada ayahandanya pertanyaannya kok nabi Yusuf menceritakan mimpi pada ayahnya bukan pada ibunya biasanya anak itu kalau ngimpi cerita pada siapa bu ibu tapi nabi Yusuf menceritakan ini pada abahnya bersebab nabiullah sintan bu ayahnya nabi Yusuf nabi yakub yakub bin ishaq bin ibrahim bersebab bersebab nabi yakub ini dikenal sebagai penakwil mimpi nomor wahid jadi nabi yakub itu merupakan keturunan dari nabi-nabi yang memiliki keahlian menakwil mimpi simbahnya yang kongnya namanya yang kongnya nabi yakub sindan ibrahim alaihissalam kan yakub bin ishaq bin ibrahim nabi yakub itu punya yang kong namanya nabiullah ibrahim alaihissalam yang memiliki kemampuan menakwil mimpi bi'idhnillah atas izin Allah yang luar biasa panjenengan masih perso masih ingat nabi ibrahim alaihissalam itu menyembeli sang putra berdasarkan apa bu? mimpi dan itu perintah Allah dan beliau faham dan tahu bahwa itu perintah Allah jadi nabi ibrahim ini sosok yang sudah menunjukkan kemampuan memiliki ar-ruqya as-satiqa mimpi-mimpi yang benar presisi tepat dan beliau penakwil mimpi yang baik sampai pada cucunya yakub bahkan nanti nabi yakub itu punya anak namanya nabi yusuf juga merupakan penakwil mimpi yang nomor satu panjenengan masih ingat kisahnya ketika di penjara dan penakwil mimpi raja ini keluarga penakwil mimpi hebat sehingga secara syariat bunda mimpi itu atau takwil mimpi itu memang ada di dalam rumusan syariat tetapi tidak semua orang memiliki kemam ada yang sok-sokan kemudian jadi dukun ada yang memang orang-orang yang mu'min lurus seorang alim yang memang solatnya, sodakohnya, tirakatnya kedekatannya dengan Allah luar biasa sehingga diberi kemampuan salah satunya ilmu menakwil penakwil mimpi anabi yakub juga begitu ditanya oleh anaknya itu kan puteranya ini tahu abahnya itu penakwil mimpi hebat maka kata yusuf ya abadi wahai ayahku ini sesungguhnya aku ro'aitu aku telah melihat ahada asyara sebelas kaukaban bintang wa syamsa dan matahari walqomaro dan bulan ro'aituhum aku melihat mereka semua kepadaku sajidin sujud jadi nabi Allah yusuf alaihi salam menyampaikan kepada abahnya abah ini ro'aitu sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya itu ada ahada asyara kaukaban ada sebelas bintang wa syamsa dan ada matahari ya walqomaro dan ada bulan ya semua itu ro'aituhum aku melihat mereka semua lih kepada saya sajidin sujud sebelas bintang satu matahari dan satu bulan itu sujud pada beliau nabi yakub paham bun nabi yakub tau maka nabi yakub langsung mengatakan kepada yusuf yus oh gak begitu sih mohon maaf ayatnya gak begitu bu ya kohol maka berkata nabi yakub ya bunaya wahai putraku wahai ananda letak susru yaka ala ikhwatiq ojo mbok cerita nolee mimpimu ini pada dulur-dulurmu ojo ini menunjukkan bahwa nabi yakub alaihi salam nabi yang sangat memahami karakter putra-putranya 12 anak laki-laki semua 12 anak yang 2 nurut yang 10 12 coba bayangan bu 12 anak yang nurut kadang kita punya anak 3 1 gak nurut wamuk ngamuk nabi yakub anak 12 yang bedik 10 sedoso dan nabi yakub sabar para bunda yang dirahmati Allah apa yang terjadi nabi yakub bilang leh ojo mbok cerita nona mimpimu itu pada saudara-saudaramu karena khawatir ini 10 saudara Yusuf itu para pendengki pendengki dan penghasut penghasat ya orang yang hasat terhadap dulurnya ini saudaranya ini 10 orang ini sering protes pada abahnya bah jenengan itu loh kok menyayangi Yusuf lebih dari kami toh ini juga pelajaran buat setiap orang tua untuk kemudian meletakkan perlakuan dohir pada anak harus sama meskipun cinta dalam hati gak mungkin sama ini apa yang dohirnya perlakuan terhadap anak sama adil karena sering kali kemudian sejak kecil anak itu merasa ketidakadilan sudah mereka dapatkan dari orang tua sering saya ulang-ulang saya ulang-ulang itu agar supaya kita senantiasa mengingat jangan-jangan kita punya dosa pengasuhan di masa lalu anak-anak kita sehingga kewajiban kita memohon ridho mereka untuk memaafkan kita sang kakak dan sang adik sedang main di ruang tamu bunda-bunda sedang masak di dapur tiba-tiba kok adiknya nangis jenengan bengok isinten masih padahal belum dikonfirmasi belum dilihat belum ditanya ketika kemudian adiknya nangis langsung mas mau apa nih adikmu padahal belum dilihat bu belum dilihat kakaknya bilang adik lo mah ngerebut permenku permen coklat misalnya begitu ngerebut coklatku yuk dikekni coba bu sudah belum dikonfirmasi itu anak merasa tidak diperlakukan adil setelah itu yuk dikekni kakaknya bilang wistak kailo ma separun jalo ne yuk kudunga lah coba bu anak seperti ini itu mengalami kedoliman berlipat-lipat murokap itu kalau sejak kecil ada bisa jadi ketika remaja dia melakukan pemberontakan untuk menunjukkan untuk menunjukkan rasa diperlakukan dolim oleh orang tua suka bantah dan seterusnya karena merasa selama ini didolimi saudara nabi yusuf itu merasa bahwa ayahnya tidak berlaku adil maka mereka protes bahayanya bun bahayanya bisa jadi sang kakak kalau dibegitukan terus mungkin gak kakak ini membenci adiknya itu yang terjadi pada sepuluh saudara yusuf nabi yusuf itu punya sebelah saudara tapi saudara kandung bapak dan ibu cuma satu bin yamin tapi bukan bin yamin sueb sedangkan sepuluh yang lain adalah saudara tiri satu bapak beda ibu maka ketika kemudian saudara-saudaranya merasa diperlakukan tidak adil akhirnya mereka membuat makar terhadap yusuf ada gak kakak yang sampai ngampleng adiknya bu karena kejengkelan yang bertumpuk-tumpuk merasa diperlakukan orang tua tidak adil akhirnya jadi kurban adiknya yang terjadi maka saudara yusuf ini memasukkan yusuf ke dalam Allah mentakdirkan sumuri orang-orang banyu mungkin itu di daerah Bojonegoro agak dalam saya kalau ke rumah saudara disana agak kesulitan air jadi ini terjadi di palestin terjadi di palestin ketika kemudian sumurnya gak ada air takdir Allah ada orang nimba yang nimba ini bakul menungso coba bu bukan bakul rukem bukan bakul juwet bukan bakul jeruk tapi bakul menungso artinya dia jual beli manusia jual beli buddha jadi yang nemukan ternyata seorang penjual buddha dan ketika di kerek kok yu wabot yang muncul bukan air tapi cah guanteng dia tidak kemudian mentak juping gantengnya tetapi langsung mikir wah ini mesti regani larang mesti regani larang maka dijual di tempat penjualan buddha yang paling besar antara Asia Afrika dicari petanya gitu ya dia mencari kira-kira mana dijual paling mahal anak seperti ini di mana Mesir dibawa dari palestin ribuan kilo ke Mesir dijual disana ya buddha itu seperti barang bun di etalasekan begitu setelah itu orang milih gitu kan wah itu cah ganteng tiro sekian dinar kemudian dibeli yang beli kebetulan roi sul baitul mal misteri pengawas baitul mal ya menteri keuangan itu lah saudaranya busri muliani al aziz itu kan menteri keuangan Mesir itu yang membeli dan menteri keuangan ini beristrikan seorang wanita paling cantik bahkan lebih dari Cleopatra namanya siapa bu Zulaikha lebih dari kelenting kuning Roro Jonggrang siapa lagi bu yang paling cantik jeneng kan sebut nama sendiri aja ketika kemudian dibeli di dicintai oleh majikan setahfirullah jeneng kan coba bayangkan ya ujian Yusuf dari mulai lahir remaja dewasa orang-orang enak itu dibenci saudara masukkan sumur dijadikan buddha dibeli di fitnah oleh majikan dan ketika sang majikan menyukainya bahkan kemudian membuat fitnah besar untuk kemudian bisa mohon maaf berzinah dengan Yusuf semua pintu ditutup gak ada CCTV gak ada wartawan gak ada yang lihat suaminya sedang tugas keluar negeri kesam maka ketika kemudian sudah ditutup semuanya dan merasa aman Zulaikha yang mencintai Yusuf dan menyukai Yusuf dan Yusuf disebutkan oleh Allah Yusuf pun sejatinya juga punya rasa suka normal normal nah itu kata bunda soal dong bunda-bunda aja saya tanya yang diingat dari Yusuf apa gandeng ya nah ini lihat wanita yang sangat cantik tertarik untungnya kacamata saya itu plus bun gak jangkon jenengan eh saya begini gak bisa lihat jenengan plus dua itu ya lihatnya burem senengnya saya pakai kacamata plus itu begitu ketika kemudian Nabi Yusuf juga menyukai tapi kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang laki-laki yang alim dan masih muda ini disebut oleh Allah dalam surah rum 54 pemuda itu puncak dari segala potensi arum lima puluh empat mimba di zokfin kuah setelah lemah dia tumbuh-tumbuh menjadi kuah menjadi sangat kuat kira-kira apa bener bun remaja atau pemuda itu kalau dulin kuat kalau main kuat bener gak bu kuat kalau makan kuat kalau tidur repotnya ibadah gak kuat ini repot yusuf imannya kuat sehingga ketika digoda meskipun beliau juga suka maka yang beliau lakukan adalah daripada melakukan dosa terjadi dosa beliau lari menjauh 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 bukan mendekat lari menjauh menuju pintu sampai kemudian nanti terbukti di persidangan bagian baju yang sobek mana bun lah kan lah kalau pemuda sekarang kira-kira yang robek mana bun ya jangan gitu kalau itu rusak banget itu ya kata teman saya ya mungkin kalau putra-putri hari ini ya apa remaja-remaja hari ini yang muslim yang robek bukan belakang karena imannya gak sedasar yusuf tapi juga gak depan karena tidak serusak orang-orang yang gak ya paling yang sobek samping mungkin kita ambil amatnya ya yang robek belakang sebadah itu kemudian terjadi berita viral bun viral di mesjid dulu menteri keuangan istrinya ternyata tertarik sama batu re tiba-tiba haa receh peng tertarik kok sama pembantunya haa gak keren kata Zuleyha dalam hati wawak mudurung roh yusuf maka disebarlah undangan Dharma wanita dan PKK Mesir haa 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 diundang ke rumah beliau diberikan pisau pesan damaskus surya pisau damaskus itu pisau paling tajam sepanjang sejarah diberikan apel jeruk dan buah-buahan yang lain termasuk mengkudu gitu mungkin bu mungkin loh ya kok gak mungkin nge disiapkan di depan meja yusuf disuruh berjalan di depannya seperti di catwalkan begitu itu kan pelecehan Yuleyha bilang sama Nabi Yusuf yus ayo melaku suruh jalan ada bu disini yang namanya putranya Yusuf besok suruh jalan depan ibu-ibu sini kata udah dibantemi ya jangan toh bun ketika kemudian mulai mengupas Yusuf diminta tampil langsung dilomong sampai tes-tes itu ya dilomong sampai bilang waduh lah kalau ini ya malaikat bukan manusia loncowak string string artinya gandengnya Nabi Yusuf itu sampai bisa menganastasi rasa sakit gak kerasa maka kalau kemudian ada orang bun yang jenengan bilang guanteng yang kalau jenengan sedang lihat wajahnya sampai dicokot nyamuk sakombi orang kerosok itu ya agak-agak bau Yusuf berarti itu maka bunda yang dirahmati Allah ujungnya ujungnya ya ujungnya sebabnya itu Yusuf lebih memilih di penjara dan ketika beliau di penjara selama 2 tahun beliau menakwil mimpi dari seseorang berkaitan dengan raja yang menyampaikan tapi kemudian pesan Yusuf Yusuf bilang begini nanti kalau kamu ditanya siapa yang menakwil mimpimu tolong sampaikan nama saya pada raja lah kok yang dititipin lupa dan lupanya setahun kemudian lupanya sampai sekian tahun kemudian jadi Nabi Yusuf di penjara lama dari mulai kecil di musih saudara masukkan sumur di ambil sebagai budak dijual di fitnah dilecehkan di penjara kinten-kinten dari mulai awal sampai di penjara kisah Yusuf kira-kira apa happy atau unhappy enggak mengembirakan maka kalau kemudian panjenengan pengen anak guanteng-sengganteng Yusuf siap-siaplah dengan paket ujiannya paket ujian orang ganteng itu berat kalau enggak mu'min enggak karu-karuan kalau mu'min seperti Yusuf sampai akhirnya Yusuf keluar dari penjara dan seterusnya dan seterusnya sampai kemudian ketemu saudaranya memaafkan mereka ketemu ayahnya ayahnya buta selama Yusuf hilang nangis saking sedihnya orang nangis saking sedihnya hampir setiap hari itu bisa menjadikan mata buta tapi butanya mata bersebab sedih itu putih seluruhnya kalau buta sejak kecil atau terkena benda tajam atau kecelakaan biasanya ada bagian warna hitam yang tersisa tapi kalau bersebab kesedihan disebutkan dalam surah Yusuf kedua mata yakku putih seluruhnya tapi ketika beliau dipertemukan Allah dengan Yusuf di ujungnya mata beliau kembali bisa melihat maka orang yang buta mata bersebab sedih ketika kesediannya hilang sistem sarah matanya akan kembali normal begitu kata pakar mata jadi para bunda yang dirahmati Allah kisah ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau mengalami kesedihan agar supaya tidak tambah sedih tapi tambah ringan bersebab saudaramu wahai Muhammad yang bernama Yusuf itu ujiannya puerat bahkan mulai kecil sedangkan engkau wahai Muhammad mulai kecil itu dicintai orang seluruh Mekah sekelas Abu Lahab itu mencintai Kanjeng Nabi pamannya Rasulullah yang namanya Abu Lahab sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga ketika Kanjeng Nabi ini sudah punya anak tapi belum jadi Nabi belum jadi Rasul namanya Ruqoya dan Umi Kulsum itu oleh Abu Lahab diambil mantu saking senengnya dengan Rasulullah saking senengnya dengan Kanjeng Nabi Abu Lahab itu ketika Kanjeng Nabi lahir Swayibah pembantu dari Abu Lahab Buddha Abu Lahab yang mengabarkan wahai majikan keponaanmu telah lahir Aminah telah melahirkan anak Abdullah apa kata Abu Lahab saking senengnya susui Muhammad dan aku bebaskan engkau susui ponaanku dan aku bebaskan engkau maka salah satu wanita yang menjadi ibu susuan Rasulullah pertama adalah buddhanya Abu Lahab yang bernama Swayibah dibebaskan oleh Abu Lahab saking cintanya dengan siapa Abdullah ayahnya Kanjeng Nabi dan kemudian mengalir cinta itu kepada Rasulullah SAW tetapi Abu Lahab baru membenci Kanjeng Nabi ketika Muhammad sudah menjadi Rasul yang dibenci bukan keponakannya tapi kalimat La ilaha illallah nya itu karena dengan kalimat La ilaha illallah Abu Lahab yang merupakan produsen Tuhan itu dia punya pabrik yang pabrik itu memproduksi Tuhan Lata Uzza mana Dubal Suwa dia jual sehingga kalau Tuhannya sekarang jadi satu dan tidak bisa dilihat terus aku dodolopo disamping dia juga juga jual bunda akhirnya marah dan menentang Kanjeng Nabi jadi para bunda yang dirahmati Allah itu salah satu cara Allah menghibur Rasul Allah SAW dengan menurunkan suruh yang berisi tentang kisah maka kalau kita berhadapan dengan orang dalam keadaan sedih beri kisah cerita yang berkaitan dengan motivasi bertahan hidup survive orang-orang yang lulus dan lolos dari ujian agar supaya kemudian kembali energinya semangat hidupnya jangan orang sedih ditambah kisah-kisah sedih yang ujungnya juga sedih ayah suami saya itu loh kok mau rohan tangan wala mbak suami saya itu malah rohan tangan dan kaki pasti karateka itu jadi kalau ditambahnya begitu jadi lebih marah lagi bisa jadi marah lagi wala mbak kabe wong lanang wunu astag kecuali ustadz habta gitu bisa kecuali ustadz buat kecuali suami saya jadi jadi para bunda yang dirahmati Allah itu berkaitan dengan kekuatan kisah sehingga kenapa dalam menikah remen mendalami kisah mendalami sejarah bersebab salah satu cara Allah memberikan terapi kepada manusia yang bermasalah adalah dengan kisah maka panjenen juga saya harapkan mendidik cucu-cucu dengan kisah-kisah heroik kisah-kisah hebat kisah-kisah motivasi dari para nabi para rasul para wali para awliya para pahlawan negeri ini saya tutup guys belum saya buka pertanyaan kalau ada tapi Indonesia itu akan menjadi tuan rumah bun sesaat lagi nama event besarnya berskala internasional namanya adalah Piala Dunia Sepak Bola U17 stadion yang digunakan untuk pertandingan finalnya yang namanya Manahan di Solo di depan stadion Manahan itu ada orang Manah ini ada patung orang Manah sayangnya generasi muda tidak pernah tahu apalagi mau belajar dari nama itu dan siapa yang kemudian ditampilkan dalam dalam figur itu stadion Manahan itu kan diambil dari salah satu tokoh besar Mataram Islam yang nantinya akan menjadi keraton Surakarta dan keraton Ngayuh Jogarto ada Pakualaman ada apa Bu dibagi-bagi gitu kan jadi ternyata diambil dari seorang tokoh besar yang ketika kita mengkaji itu Masya Allah ini orang luar biasa yang sayang kemudian orang cuma tahu nama stadionnya Manahan kemudian ada orang mana tapi tidak kemudian belajar ibroh di dalamnya karena ternyata stadion itu diambil dari nama Ki Gede Pemanahan Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede siapa laki-laki ini dia adalah penasihat militernya Joko Tinggir siapa Joko Tinggir itu hari ini anak-anak cuma tahu Joko Tinggir ngombedawat saya sedih dia ngomong Joko Tinggir ini ngombedawat Joko Tinggir ini memiliki nama Mas Karepet ketika dia menjadi Raja Pajang pertama maka gelarnya Sultan Hadiwi Joyo yang dia punya tiga penasehat ahli yang pertama Ki Juru Mertani yang kedua Ki Gede Panjawi Ki Ageng Panjawi dan yang ketiga Ki Ageng Pemanahan saya cerita begini ada komentar dari seorang jamaah waktu itu bu itu kan cerita ketopra Ustaz lo gimana ini kisah nyata pak saya bilang kita itu kalau ditanya kerajaan bun sebutkan dua kerajaan yang pernah ada di Indonesia selalu jawabannya Majahit Majapahit Sriwijaya pada anda kerajaan Islam besar yang kemudian menjadikan Nusantara terjaga dari Portugis Inggris Belanda kita punya Raja besar yang kemudian membuat Portugis terpukul Belanda itu terpukul namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo dia adalah cucu dari pendiri kerajaan Mataram Panemban Senopati Lapan Amban Senopati anaknya Ki Ageng Pemanahan sedikit saja tentang Manah ini stadion Manahan biar kemudian umat ini tidak terputus dari sejarah besar orang-orang hebat untuk diteladani tadi itu sebagaimana Rasul ditunjukkan kisah Yusuf jadi Ki Ageng Pemanahan itu punya anak namanya Danang Sutowijaya beliau diberi tugas untuk berhadapan dengan seorang Adipati Jipang Panolan yang membuat Hadiwijaya kecewa kerajaan Pajang kecewa karena dianggap pemberontak terjadi pertempuran ujungnya kisahnya Puanjang kalau saya ceritanya pasti komen itu ketoprak itu kan jadi ujungnya ketika terjadi perang tanding antara Sutowijaya dengan Hario Penangsang di atas kuda itu apa senjata ya senjata utamanya Sutowijaya yang namanya Kiai Pleret tombak kecil itu bisa melukai lambung dari Hario Penangsang keluar usus terbure hebatnya usus terbure oleh Hario Penangsang dililitkan di kerisnya ini laki-laki jahantan Sutowijaya melihat itu sampai takjub sehingga nanti di Mataraman Mataraman Islam untuk menghormati lawan tandingnya yang sangat jantan ini Sutowijaya yang kelakkan disebut Panamban Senopati ini memerintahkan semua keris-keris Mataram itu harus dironce dengan Melati untuk menghormati apa? lawannya ini usus diselipkan dibelitkan dulu waktu suami duk pakai keris bu taruh dimana bu? oh depan oh depan itu nantang bu Juni itu di belakang keris itu kalau ditaruh di depan perang di Ponegoro taruh depan pangeran Sudirman itu situasi perang kalau belakang situasi mantelan kalau samping arep didol jadi sampai di ronce melati begitu sampai kemudian danang Sutowijaya setelah itu turun dari kuda demikian pula Hario Penangsang terjadi perang tanding dibawa di sepak Sutowijaya sehingga sempat terpelanting dadanya diinjak oleh kaki Hario Penangsang dan ini bicara keris akhirnya keris itu tidak ada kaitan dengan klenik atau furofat asalnya begitu dia adalah ultimate weapon ultimate weapon dia adalah senjata pamuncak bagi para petinggi kerajaan dan hanya bisa dan boleh diunuskan untuk musuh-musuh terhormat ketika panaman senopati sudah tumbang Hario Penangsang menginjak dadanya dengan kakinya itu sudah mencabut kerisnya untuk diglek tapi dia lupa kalau ususnya dibelitkan disini sehingga akhirnya Hario Penangsang sendiri yang tumbang karena ususnya teriris kerisnya sendiri ketika dia pulang saya pungkas berarti nanti tidak ada pertanyaan gue dari panjang dikit aja lima menit kuat bu jadi ketika kemudian panemban senopati melihat Hario Penangsang sudah tewas itu ya beliau kembali ke Panjang melaporkan dan pada saat kemudian melaporkan yang melaporkan tiga orang tadi seseputnya di Ageng Panjawi ke Ageng Pemanan dan sama Kijuru Mertani kata Hadiwi Joya sudah sekarang tak bagi hadiah Kijuru Mertani dapat kemudian tinggal dua hadiah yakni Pati wilayah Pati itu sama alas mentau itu dibagi dua diberikan pada siapa Kijang Pemanan ditanya jenengan Kang Mas Kijang Pemanahan Nyuun Ingkang Bundi lah itu bicara stadion manang sekarang kita kata Kijang Pemanahan Kijang Pemanahan itu orang yang mendahulukan manah jadi manah itu sebenarnya bukan manah begini yang dimaksud hati Kijang Pemanahan kemudian Matur Sultan Wahai Rajaku karena di depan saya ini ada Kijang Panjawi Ingkang Langkung Senior Langkung Sepah dalam masyarakat datang Panjenenganipul maka Kijang Panjawi disuruh milih pati atau alas mentau ya milih pati udah jadi kota maka sisanya alas mentau diberikan kepada Kijang beliau nerima karena mendahulukan mana namanya Ridho puas dengan pemberian apapun itu dan ternyata justru dengan itulah kelak alas mentau itu terbebet dan kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam kerajaan Islam yang paling besar utamanya ketika dipegang oleh cucu Panemban Senopati Ingkang Nami Sinten Kulau Sultan Agung Hanyokro Kusumo Sultan Agung itu ada dua ada Sultan Agung Tirtayasa ada Sultan Agung Hanyokro yang Mataram itu Hanyokro Kusumo nah cukup itu bunda nanti jadi buku nanti kalau di ini ya jadi seperti membaca buku para bunda yang dirahmati Allah semoga ya dengan mengkaji membaca sejarah Panjenengan Kulosami benar-benar bisa mengambil ibrah dan hikmahnya mengambil energi positifnya untuk kita terapkan dalam kehidupan keseharian Insyaallah pertemuan berikutnya semoga nanti sudah ada screennya sehingga kita bisa melanjutkan bagaimana proses Kanjeng Nabi mendapat wah wah dan seperti apa keadaannya seperti apa para sahabat menyambutnya gitu itu insyaallah insyaallah menonton pertanyaan insyaallah baik itu bunda kita tutup dengan doa bersama Bismillahirrahmanirrahim kita bacakan suratul fatihah untuk kita keluarga kita kiranya Allah menetapkan kebaikan sakinah mawadda wa rahma wa barokah dan menghadirkan zuriyah anak cucu buyut yang soli-soliha qurota a'yun yang keseluruhannya akan memiliki energi positif manfaat bagi umat dan dimudahkan Allah seluruhnya untuk bisa umrah dan haji di tanah suci ala hadihniya al-fatiha dan kita khususkan untuk para alim para gurunda kita orang tua kita yang telah menghadap Allah kiranya Allah mengampuni memuliakan memberi rahman rahimnya mengangkat derajatnya menempatkan di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala serta kita bisa mengikuti jejak-jejak terbaik beliau yang pernah ada di atas bumi Allah dalam rangka membimbing umat menyebarkan kebaikan menyebarkan kebenaran serta menjadi hamba yang kehidupan kita bermanfaat bagi siapapun termasuk majlis ta'lim istiqomakul bun wahid kiranya oleh Allah dipersatukan dipersaudarakan hati rasa dan keimanan hingga kelak dipersidangan Allah kita bisa saling membela dengan pembelaan terbaik atas saudara-saudara kita satu dengan yang lain insyaallah biiznillah ala hadihini al-fatiha bismillahirrahmanirrahim salat 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 endre comfort dan berikan tempat terbaik di sisi panjenengan dengan kasih sayang panjenengan yang tercurah pada beliau sebagaimana saat beliau menyayangi kami di waktu kecil dan jadikanlah pada setiap kami yang membaca kitabmu, Al-Quranmu agar setiap hurufnya kelak menjadi syafaat bagi kami kelak menjadi junah dan perisai atas kami dari azab api nerah kamu, serta pemuliha kami di hadapanmu kita sama-sama membaca doa khat bil-Quran moga sarang-sarang Allahumma rahamna bil-Quran wajih Allahumma imama wa nura wa alimna minhuma jahilna wa razzukna tilawatah Allahumma Allahumma alimna wa atara wa fil-akhirati hasalah wa qina'adha bennar wa al-dahilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatiha demikian bila indah rahmat ya Allahumma maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian bila itaufiq wal hidayah wallahul wa al-fiq laqwa mitri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh